Intro Bik pertanyaan selanjutnya di media sosial Assalamualaikum Buya Saya Mbak Allah dari Jakarta mau bertanya Saya was-was masalah niat sholat dan wudhu Ketika niat sholat berbarangan dengan takbir itu terasa susah Buya Padahal niat saya sudah saya pendekkan Misalnya sholat zuhur wajib Dan satu lagi Buya saya mau tanya Apakah boleh kita pindah madhab dalam urusan niat Madhab yang memperbolehkan niat sebelum takbir Dan apakah boleh kita memakainya dalam urusan niat saja Misalnya kita pindah ke madhabah nafi Apakah boleh kita memakai cara niat madhabah nafi Namun sholat kita tetap madhab syafi'i Atau kita harus memakai semuanya Buya Cara niat dan sholatnya di madhabah nafi Mohon penjelasannya Buya, terima kasih Baik masalah niat Sebelumnya kita bicara di dalam madhab syafi'i Di dalam niat itu Ada namanya mu'tabarat Fin niati Hal yang harus dihadirkan saat niat Kalau kita belajar di musolat di surau dulu Niat itu kan panjang Panjang niat itu Ternyata yang wajib dihadirkan di saat kita takbiratul ikhram Bukan semuanya itu Hanya dalam sholat fardu mu'tabarat yang tiga Bermaksud melakukan sholat fardu Menyebut meyakini kefarduannya Dan ditentukan sholat apa? Duhur Makanya usolat fardu Sudah cukup Aku ingin sholat fardu yang fardu Selesai Kalau sholat sunnah yang dikuku Sunnah rawatib Ya disebut kobliyah atau bakdiyah Kalau sholat sunnah dua Kalau sholat sunnah rawatib Disebutkan dua Bermaksud niat Sama sebutkan sholatnya Sali al-witir Sali kobliyah Sali bakdiyah Tapi kalau sholat sunnah mutlak Usolidro aku niat sholat Nah Anggap saja fardu yang ada tiga tadi Bukan Usoli fardu turi itu dihadirkan semua waktu takbiratul Tidak mampu Jadi mu'tabarat halatayi Tiga hal itu yang dihadirkan Usoli Fardu Bukhri Nah Waktu menghadirkan ini memang dalam atas syafi'i ini Bermacam-macam Ada yang harus dihadirkan dari awal sholat sampai akhir Ini dipinggirkan pendapatnya Menyiksa orang Jadi dari awal harus ingat niatnya terus Bisa gak khusus sholatnya Ini pendapat saya Akhirnya Ada yang mengatakan Waktu dari takbiratul ikhlam sampai akhir Allahu Akbar Ingat niat semuanya Bagaimana kita harus berpikir Menyebut nama Allah harus ingat Makanya ini juga pendapat Ini justru yang ini Ini pendapat dalam atas syafi'i Yang ketiga adalah Boleh mengingat niat itu Di bagian daripada takbir tersebut Di Allahnya atau barnya Yang penting Di sepanjang takbir itu Dia melintaskan maksud Itu tentang tiga niat Allah Diingat niat tersebut Allah Wa akbar Inilah yang perlu dihadirkan Dalam atas syafi'i Biar orang tidak salah Diinggap niat tersebut Tidak jadi-jadi sholat Kena was-was Karena was-was itu karena kurang ilmu Kena was-was karena kurang ilmu Jadi dalam atas syafi'i cukup Allah Dia di lintasan niat tersebut ada Allahu Akbar Ada pun mengucapkan niat itu sebelum niat Sebelum takbir Untuk menata hati Setelah masuk takbiratul ikhram Yang dihadirkan adalah Tiga tadi Allahu Akbar Karena dia sudah kena penyakit was-was Bagaimana saya tetap susah Apakah bisa ikut madhab lain Ya boleh saja Spesial buat anda Ada di dalam madhab Misalnya madhab malik Madhab malik Kalau madhab malik itu Boleh niatnya sebelum takbiratul ikhram Jadi waktu takbir murni Allahu Akbar Jadi sebelum takbiratul ikhram Tidak ada masalah Jaraknya agak lama Asalkan belum berpaling dari niatnya Misalnya Aku niat Salat duhur Farduh Tiga rokaat Tidak langsung Baru Allah Akbar Sahmata malik Agak jaraknya Kemudian di dalam madhab Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad bin Hanbal Boleh sebelumnya Tapi jangan jauh-jauh jaraknya Jadi setelah menghadirkan niat Sebelum niat Sebelum takbiratul ikhram Menghadirkan niat Baru kemudian Dia mengucapkan Allahu Akbar Anda ikut madhab Hanifi Hambali Atau madhab maliki Oke Bagi anda Daripada kena wasfas Jadi hadirkan niat sebelum takbiratul ikhram Sebelum takbiratul ikhram Sudah niat Yang jelas harus niat Kalau ada kata yang tidak perlu niat Itu tidak Ada niat Cuma cara niat Semuanya pakai niat Innam al-amal biniat Hanya cara niat saja Jadi boleh terpisah Setelah kita niat Asalkan tidak lama-lama Kalau madhab dohiri Ibn Hazm mengatakan Harus nyambung Antara niat dan takbiratul ikhram Harus nyambung Madhab syafi'i Yang di dalam takbiratul ikhram Kalau memang modelnya Anda yang sudah kena wasfas Ingat Ulama hebat semuanya Anda boleh niat dulu Sebelum takbiratul ikhram Karena Anda punya penyakit Kalau tidak Tambah kacau Bagi yang sehat Ikut madhab syafi'i Seperti biasa Bagi yang kena wasfas Niat dulu Aku ingin niat Salat duhur Empat rokaat Karena Allah ta'ala Al-Fardhu Allahu Akbar Sah Tapi jangan tidak niat Kalau tidak niat Niat tidak sah Semuanya pakai niat Cuma cara Niatnya berbeda Ibadah itu gampang Jangan dipersulit Jangan nyeksa orang Sebab orang wasfas Nyeksa orang Apalagi jadi imam Ow Ow Tidak jadi lagi Ow Ow Jadi imam Bikin pusing orang Makmumnya juga begitu Imamnya sudah mulai Makmuman 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 bisa marah Makku di rumah Makmuman Makmuman Ya begitu Bikin orang wasfas Bikin-bikin Busing orang Bolehlah pakai madhab Seperti itu Kemudahan khusus spesial Bagi anda yang kena penyakit Semacam ini Yang normal Ikut cara yang normal Pengen sakit Silahkan Sakit Ini normal Jadi boleh seperti itu Islam itu gampang Mudah Makanya dikatakan oleh Mbazali Orang wasfas itu karena tidak punya ilmu Makanya ibadahnya repot Kayaknya khusus Tidak kira khusus Wasfas nacis Dia dalam keadaan sholat Masih mikir Tadi buduk saya benar atau tidak Tadi sandal saya nyentuh apa Padahal Allah Kayanya sih khusus Tapi kemana-mana pikirannya Ingat Tadi saya lewat mana Baju saya nyentuh apa Dia gila Tidak bakal khusus Orang begitu Dan tidak bisa sembuh Kecali sadar Kalau dia Dia sakit Biarpun didatangkan Malaikat Nasihati Tidak bisa sembuh Dia sakit Tidak sadar Orang kalau ingin sembuh Kan saya Sadar Wasfas Makanya agak keras sedikit Saya ngomong kepada orang Wasfas Kenapa Dia sendiri tidak bisa khusus Dan setan senang Tepuk tangan Dan menjadikan orang ini Tidak khusus Dan menjadikan Sudah itu bertahap Sampai Nanti wasfas niat Wasfas nacis Wasfas akidah Serem banget Semoga Allah menjaga kita Menjauhkan kita dari Wasfas Wallahu a'lam Biswa Untuk masalah Cara sholatnya Haruskah mengikuti Matah Tidak usah Tidak usah Itu orang alim Kalau orang awam Kata Syed Alwi Segap dalam kitab Tersyahnya Orang awam itu Ikutkan matahab Apa saja Namanya orang awam Kita ini awam Ikut petunjuk Ustadz Selesai Tidak harus nanti Dipaksa dengan Ngikuti matahab ini Dan sebagainya Itu menyeksa Yang alim saja Belum tentu bisa Balik orang awam Permudahlah dalam Urusan ibadah Boleh niatnya saja Ngikuti matahab Malik Atau matahab Hanafi Hanbali Atau matahab Nya Mdawud Do'iri Kemudian setelah itu Anda tak berdoa Ikut cara Safi Setelahnya Tidak ada masalah Sah Tidak usah Jangan dipersulit Kami himbo kepada Para asatir Dan sebagainya Untuk diri Anda Bolehlah Anda pakai Mendapat yang paling berat Nomor satu Oke Buat Anda Tapi orang awam Jangan samakan dengan Anda Ini yang harus Hikmah itu harus ada Jangan orang awam Diperberat Dirinya sendiri malas Kan kacau namanya Jadi tolong Dibermudah Urusan ibadah Dan ini bukan Menghantarkan Kepada kekhusuan Karena kasusnya Yang bertanya adalah Tentang orang Yang kena was-was Harus diberi Semacam ini Semoga Anda Yang bertanya Mendapatkan Bahala banyak Gara-gara Anda Bertanya Kami sampaikan Yang seperti ini Bermanfaat Insyaallah Untuk diri dan semuanya Wallahu'alam Bissawab Bermanfaat 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 Terima kasih.